Intro Hi everyone, welcome back to FIFA 23 Arsenal Current World Mari kita mulai, setiap ingin baca berita Dari World News, ada berita tentang kita yang ditunjuk sebagai manager Arsenal Terus berita tentang jadwal pertandingan Arsenal di Preseason Jadi kita lagi ada di fase Preseason, ikut kompetisi yang namanya South American Bla 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 cup Nah di pertandingan pertama kemarin, kita lawan Roma dan berhasil menang 2-1 Fans happy as Schleserhausen wins first friendly Jadi ini pertandingan pertama kita, dan kita berhasil menang 2-1 Di pertandingan ini juga pemain baru kita, Florian Wirtz, debut Nggak terlalu bagus, cuma 6,8 dan kita ganti di bawah kedua Lalu ini berita tentang Martinelli yang mencetak goal pertamanya di season ini Dari Breaking News, ada berita tentang Wirtz hoping to improve after luck luster debut Nggak terlalu bagus, saya ingin melihat lebih banyak dari lelaki baru Setelah Wirtz put in a sub-bar performance in his first outing Wirtz spoke about his disappointment with his own display I wasn't happy with how I did out there, to be honest It's early days for me though Lalu dari berita transfer, Chelsea beli pemain yang namanya Kevin Folland Dari Group News, ada berita tentang Thomas Parting yang sudah kita jual Bu Newcastle Bu Newcastle Oke Nah sekarang Jadi kalau dari schedule, selanjutnya kita akan lawan RB Leipzig 2 hari lagi Nah seperti yang kita bahas di episode sebelumnya Sekarang kita akan beli pemain baru lagi Rencananya gue akan beli Jude Bellingham Stodid Bellingham, kita akan beli Ansu Fati, lalu beli Alfonso Davis Yang paling urgency kelihatan, ya semuanya, semua ini urgency Cuma lini tengah itu sebetulnya udah agak-agak aman karena ternyata setelah gue main Renit Shaka masih lumayan enak ya Jadi ya kayaknya defendnya bagus Jadi kayak lumayan bisa jadi jangkar Tapi tetep gue pengen Jude Bellingham So let's go 70 juta Player swap Winger Kita coba ganti dengan Emil Smith Rung Kita coba di 35 Oh dia minta 60 Kita coba di 40 45 43 Sip Sip Sip, sip, sip Sekarang kita negosiasi gaji Beda ya kayaknya kelasnya antara Bellingham sama Birch Karena kita negosiasinya di restoran Crucial Crucial accept Five years Sip Oh dia minta gaji cuma 40 ribu ya Cuma naik 5 ribu Oke Gue udah safe-sip mau ngasih 100 ribu loh padahal Masih gede gajinya Wits Oke Jude Bellingham Oke disambut ya sama Odegaard Dan Gabriel Jesus Gabriel Jahe Susu Gabriel Jahe Susu Bellingham Nomor 14 Kayaknya nomornya Bellingham itu 22 ya Jadi Oke Oke Let's see Gimana dealnya Nice Oke Jadi dengan datanya Bellingham dia akan jadi pemain utama kita Di posisi tengah Di posisi tengah Next target kita kita akan beli Ansufati ya di next gameplay Oke So sekarang kita continue dulu Sambil loko gak Gak tertarik kalo minjem Oke next Kita akan lawan RB Leipzig Terus Dari Fitnessnya sih Pemain kita Masih agak capek Karena hanya selisih 2 atau 3 hari Jadi mungkin kita Bawa pemain CM Kita bawa Smith Gantiin Ideho Nanti kalo Martinelli capek Kita ganti Ideho sih Oke Kalo weird capek Diganti Sambil Lokongan Dan Shaka Terus di kanan ada Nelson Oke Salah satu mungkin nanti akan jadi CM Sip Let's go Nanti The wait is over And the kontrak Has finally been signed We're just minutes away from Bellingham But kayak gak di liat itu kayak Danny Holler mu barusan oke, ini udah lebih agak setelah permainan pertama saya pasti kita akan melihat banyak rotasi squad dan coach akan memiliki kesempatan untuk mengembangkan performa mereka pre-season atau tidak, masih ada 3 poin untuk menang dan menang yang baik di sini harusnya dan gol! walaupun agak di-flag dikit bolanya, udah ketepis di-captain eksternal madit ya pada ketepis padahal kayaknya itu kaki lemahnya ya makanya bolanya kayak agak aneh gitu Martin Udegaard Gabriel Cinchinko nya gak nyari bola Bellingham first touch wups waduh penalti kah? tapi ada semua element risk dan kita percaya apa yang akan dipercaya apa yang akan dipercaya gak ya bukan paham cuma paham yang berkara yang menarik wuuh 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 k トーカ bellingham wuuh tiat トタ tak shes Headingham, Wits Saka Goal pertamanya Saka Lagi-lagi blunder Sip 2-0 here and the ball is moving again Martinelli And it's Gabriel Jesus Saka Woohoo And a goal! There he is at the double They just come to subdue him Odegaard Well let's take another look And I'm not sure what the people was thinking there Just look at his position He made it far too easy for him to score Who's going to go to the front is Odegaard, not Gabriel Jesus Okay, it looks like it's more safe for the game to score And the game is more safe for the game to score Wits And a throw in forthcoming Saka Woohoo Ball kedua Well let's see this again The vision to play this through ball is superb And Saka could not do this any better What a great finish this is A lock-sided contest 4-0 Jesus Ups Uh Udah ganti pemain, bangun pertama Kung-Ku ya Dimasukin 4-0 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 2-0 5-0 5-0 5-0 4-0 15-0 6-0 5-0 5-0 6-0 5-0 6-0 ini ketimbang striker Toulon Zinchenko mantap Gabriela Shaka Saka masuknya Ups Gila, tabar-tabar Saka Ups Mantap Tidak ada yang minta, men Tidak ada yang minta, men Ups, lambat-bambat Tidak ada yang menunggu Tidak ada yang menunggu Oh, tiba-tiba yang menunggu Dan sekarang dia harus menang Dan satu tanda, itu dikendalikan di sila Tidak ada yang menunggu Ulsson So far Not bad sih Gabriel Gue suka posture yang tinggi Kayak kalau dual udara dia Oke Cuma speednya agak lambat Termasuk Nendang-nendangnya Dribblenya juga Virts Virts Now, Zinchenko Martinelli Gabriel Sip Not bad A handfull for defenders Bukayo Saka Bukayo Saka Bukayo Saka Well, you won't see too many better performances than this He's been an absolute menace to these defenders today And of course, he's taken his goals really well Oke, kita lihat reply ya Bulu matanya Gabriel Jesus Lentik banget ya Bulu pertama Odegaard And a goal An early boost for them The first goal of the game They're off and running Nggak Uh Nyaris banget ya Andres Silva This can square the game Oh, offset Itu yang ngoper udah bagus banget Kayaknya dia Dikeliling berapa main tuh Masih bisa tembus aja Cuma sayangnya offside Bang And it's gone in And it's gone in The team's separated by two goals now You cannot say they don't deserve it Supaya Saka Supaya Saka And a goal There he is At the double They just can't subdue him Hmm Martinelli Jesus Saka Saka And it speaks to the quality of the performance Gue lupa Oh, goal pertama deh Odegaard 2, Saka 2, Martinelli 1 And now he must score And a goal It was served Okay Let's go Bapak kedua Mungkin nanti kita akan ganti Odegaard sama Wirtz ya Setidak hatin And often running again There was a real golf in class In the first 45 Will we see an improved effort from Leipzig In the second And they will make the change now Okay, Leipzig udah mulai Genting-genting pemain Werner dimasukin Jadi Kapten ya Wirtz Now with Bellingham Bukayo Saka Spraying passes around Almost waiting for the opposition to make him a mistake Jesus Goal in please Woo Halo Pep Apa kabar? Kumpan dari Odegaard ya Itu tanahnya di atas kenapa ya? Deketnya Martinelli Udah nih Olmo From still Bellingham Oops Amu beli Dabri men Si Si White Bellingham Pits Bukayo Saka And it's Gabriel Jesus Might be a chance here Majestic piece of goalkeeping Well he loves the big moments doesn't he? And he's proved it again there Great goalkeeping Saka Ehh Oh Uhhh Uuuuuh Saka again Uuuuh Uuuuh Mereka lagi Saka lagi Ups, kanai And he read it superbly Beringham Saka Oh, dengar Ups Gila, Wirz gak mundur ya Gak bantu teman 6-9, okay Ramster Beringham Saka Odegaard 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 Zinchenko What the hell, Gabriel Nah, gue Oke, sip-sip Martinelli Wah, gak kakejar ya Tempannya udah bagus padahal Yang gue gak suka dari Gabriel tuh kayak Ribble-nya agak-agak But Arsenal still full of life A most enjoyable performance Well, the result has never really been in doubt, has it? They've created so many chances With some brilliant attacking play Odegaard I think they've looked at an outstanding team today Now can they counter clinically Odegaard juga Oke Udah saatnya diganti kelihatannya Beringham kita masukin depan Lokongnya Eleni Nelson Oh, sorry Kok gak jadi Shaka aja Tomiyasu Ya, kita Gak punya cadangan CB Striker Oke, kita harus beli pemain yang versatile ya Bisa Jadi Striker Dan sebagainya Karena Jesus main terus, men Sambil kiri Mungkin cuma untuk Pertandingan ini aja ya Uh, jadi merah Gak bisa ternyata Nah, mungkin kayak gini ya Oke Laymer Mkunku Mkunku And the keeper got there Pas mencet Alipunin Kamiyara gitu Mkunku Alipunin Alipunin Buku Alipunin 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 Let's go baby Tapi gak ada yang maju temen-temen kita Gila beda banget ya sama Madrid Pada males maju gitu ya Pada capai kali ya Let's go Buah, gue beri war Belingham ya jadi kapten Yang nendang si Shaka Sip Sip And the referee decides enough is enough It's the end of the game Arsenal victorious That's the main headline from this one You're absolutely right Derek Their attacking play was excellent MVP-nya si Jesus lagi kayaknya ya Oh ini Guardiol men Salah satu back incaran kita Bukayu Shaka Siapa MVP-nya ya Antara Shaka atau Gabriel Jesus sih Kalau kata Guardiol Under Guard Goal pertama ya Wow udah bagus Cuma upset Martin Ely, Odegaard Saka Backnya taberhati Saka again Odegaard There he is, and the double They just can't subdue him Saka again Saka Jesus Martinelli Oh, there it is It's one goal after another And this is the performance of that Oh, lovely weighted ball They might be in And now he must score Gagal diantisipasi oleh Gabriel Odegaard Wah, gila Gabriel Jesus berhasil Ngelewatin Guardiola Tentik banget men Dulu matanya Let's see Man of damage-nya Saka 9,7 2 goal, 1 assist Tapi Gabriel Jesus Dan Martinelli Ratingnya bagus Dua-duanya di atas 8 Jesus Assisnya 3 Dan goal 1 Statistiknya bagus ya Odegaard Goal 2 Assis 1 Tapi mainnya cuma 7,7 Main baru kita Bellingham dan Wirtz Dua-duanya gak ada yang nyentuh 8 Zinchenko yang gue agak surprise Ratingnya 8,4 Oke Oke, that's it men Jadi, episode ini akan gue akhiri disini Thanks banget menonton Please like and subscribe kalau suka videonya Dan disini disini Bye Sub indo by broth3rmax